Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman omapana hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana saya melukis semua busur-busur saya ya dari busur-busur bending laminasi dan yang lain ini pertama saya pakai pulpen ya pulpen warna putih karena catnya ini cat busurnya warna hitam jadi kita bikin dulu polanya seperti ini terus sampai selesai di dipola dulu semuanya sampai polanya itu selesai semua seperti ini teman-teman kita bagi yang suka dengan lukisan yang natural yang tanpa melihat contoh ya ini seperti ini saya kadang melukis suka-suka saya aja sih asalkan kelihatan bagus gitu aja ini seperti ini teman-teman jadi untuk lukisan ini saya selalu bikin polanya terlebih dahulu ya mungkin ada teman-teman yang lain yang langsung pakai kuas nanti setelah ini kita pakai kuas ya cat yang saya gunakan nanti saya pakai eh aduh nanti saya ini mereknya saya lupa nanti saya sertakan di deskripsi Insya Allah cat yang saya gunakan ya ini hampir selesai polanya sedikit lagi Hai jika warna busurnya putih berarti kita cari balpoinnya yang warna hitam agar terlihat ya seperti ini Hai selanjutnya kita mulai dengan kuas ini teman-teman dengan cat Hai ini sebenarnya cat untuk ini ya untuk kulit tapi Alhamdulillah cat ini bagus udah ratusan busur yang saya cat pakai cat ini cuma saya lupa mereknya nanti saya sertakan di deskripsi Insya Allah ini pakai kuas ini pakai kuasnya yang 0 0 0 0 0 3 kali ada beberapa kuas yang saya gunakan mulai dari 0 0 0 0 0 3 kali 0 2 kali 0 1 kali eh biasanya untuk melukis pertama melukis biasanya tangan kita pegang kuas itu masih getar masih tremor ya teman-teman itu biasa lama-lama kita terbiasa bisa mengendalikan jari-jari kita Insya Allah saya juga enggak 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 bagus-bagus amat melukis tapi karena saya ada kemauan saya ingin bisa gitu saya belajar terus belajar ya Alhamdulillah Hai lukisan ini tertuang di busur-busur saya ini setel mungkin ini saya pakai warna gold ya ini cat kulit tapi ini yang paling bagus ini karena setelah ini saya nanti setelah lukisan kering saya akan timpa dengan clear klirnya nanti kita pakai yang bagus ya teman-teman jangan asal pakai clear nanti pecah soalnya busur itu kalau dicat dilukis terus klirnya yang murah-murahan itu biasanya pecah retak-retak karena busur itu bergerak jadi sebaiknya pakai klirnya yang bagus saya pakai merek lux yang dibia yang biasa dipakai oleh teman-teman di bengkel mobil ya bengkel cat mobil itu bagus Alhamdulillah Hai enggak ada keretakan setelah dipakai tapi Hai jika pakai clear yang agak jelek ya di bawahnya lux itu Hai biasanya udah pada retak dipakai sebulan dua bulan jadi kita Hai demi kualitas terbaik kita pakai yang terbaik Insyaallah ini juga catnya saya pakai Nippon paint yang anti apa Hai antibakar Hai antibakar itu maksudnya itu bisa dipakai di mesin motor mesin-mesin itu terima kasih teman-teman Assalamualaikum